Halo Cuy, selamat datang di channel Antimeta. Di video kali ini, gue akan share dengan kalian 10 rekomendasi manhua terbaik yang sudah pernah saya baca. Dan kalian harus mencoba baca setiapnya satu kali, Cuy. Nah, untuk listnya kali ini, gue bakal share manhua dengan akarang terutama yang overpower seperti biasanya. Penasaran apa aja komik atau manhuanya? Nah, sebelum lanjut ke listnya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, Cuy, agar tidak ketinggalan video-video menarik dari channel ini. Yuk, tanpa basa-basi lagi, langsung saja masuk ke videonya. Heavenly Martial God Bercerita tentang Ha Ho Yun yang tak terkalahkan, ia adalah seniman bela diri terkuat yang menguasai seluruh daratan. Selama ini, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Ha Ho Yun. Hingga suatu ketika, ia kehilangan gelarnya karena pertarungan tragis yang membuatnya jatuh ke dalam kegagalan dan kehampaan karena tidak ada lagi yang bisa ia capai. Ha Ho Yun tak menyerah dan mencari cara untuk bisa bangkit. Untuk mencapai puncak bela diri, Ha Ho Yun harus menjadi orang sen. Karena karma setelah banyak membunuh manusia. Suatu ketika, Ha Ho Yun terbangun dan melompat 60 tahun ke masa depan. Ha Ho Yun terinkarnasi sebagai tuan kedua keluarga Nam Gong, Nam Gong Hyuk. Namun, semua kekuatannya hilang termasuk energi sembilan Yin yang terblokir. Bercerita tentang Dan Burke Blade, putra dari kepala ras petarung legendaris, menjalani kehidupan sehari-harinya yang tidak manusiawi. Dia kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pegawai negeri kekaisaran. Bisakah Dan Burke benar-benar menjadi pegawai negeri dan menjalani kehidupan yang damai serta selabil yang dia idam-idamkan? The Newbie is too strong Bercerita tentang Jaiju tumbuh tanpa orang tua di Panti Asuhan dengan terampil seperti namanya. Suatu hari, dia mendengar bahwa Panti Asuhan sedang mengalami masa sulit dan harus ditutup selama 3 tahun. Saat mencoba mengumpulkan ruang untuk Panti Asuhan, Jaiju mendapat peringatan di teleponnya. Di atasnya, dia melihat video dirinya memanjat menara sebagai BJ. 7 tahun yang lalu, sebuah menara tiba-tiba muncul dan secara acak membawa orang ke dalamnya. Jika yang dimanggil berhasil menyelesaikan menara dan menjadi awaken, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi kaya. Bercerita tentang Yusung adalah seorang dokter jenius yang terkenal di dunia medis. Dia yang menghabiskan seluruh hidupnya di ruang operasi meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Dan ketika ia bangun, dia berada di dunia lain sebagai Shane. Dia berusaha keras untuk belajar kedokteran, tetapi sekarang yang perlu saya lakukan hanyalah menyentuh seseorang dan mereka sembuh. Menceritakan sekumpulan orang yang memburu shadow creature yang biasanya menjara harta dan melindungi orang-orang. Mereka melakukan pekerjaan yang berbahaya namun akhirnya dianggap sebagai pahlawan. Pekerjaan itu disebut sebagai rider. Suatu ketika pekerjaan sebagai rider menawari Jahyun untuk menjadi garda depan. Dengan membawa perisai di dalam dungeon yang dipenuhi oleh monster undead. Sebelumnya, Yggdrasil yang merupakan pohon dunia mitologi Nordic tiba-tiba muncul di bumi dan bersamaan dengan itu datanglah demonic creature yang menghancurkan seluruh kota. Meskipun harapan umat manusia tersebut belum hilang karena sistem yang diperoleh beberapa manusia spesial. Di dunia baru ini, dimana hanya yang kuat yang selamat. Ben Jahyun menyesali pilihannya yang salah dia buat di masa lalu. Lalu hingga suatu hari dia mendapatkan satu-satunya item metik di dunia. The Tutorial Tower of Advanced Player Suatu ketika, monster-monster muncul di dunia dan sebuah menara tutorial menyertainya. Menara itu menyedut sebagian manusia ke dalamnya. Bercerita tentang seorang hunter bernama Kim Hyun-wo yang terjebak di menara tutorial selama 12 tahun. Ia akhirnya keluar dari menara itu dan memiliki kemampuan yang berbeda dibandingkan hunter lainnya. The Novel Extra Remake Menceritakan kisah tentang Kim Hyun-jin. Kim Hyun-jin terkaget ketika sadar dirinya bangun di dunia yang dia kenal namun tubuh yang asing. Dunia tersebut adalah dunia yang dia ciptakan dan tulis sendiri namun tidak pernah diselesai. Ternyata dia terbangun di dunia tersebut sebagai permarahan figuran dalam novelnya. Karakter figuran yang tidak penting untuk cerita itu. Satu-satunya petunjuk untuk bisa kembali ke dunianya sendiri adalah tetap didekat dengan jalan cerita utama. Namun ada hal aneh yang terjadi. Dia segera mengetahui jika dunia ini tidak sama dengan dunia ciptaannya. Lantas dimanakah dia saat ini? Apakah Kim Hyun-jin bisa kembali? Mu'yang The Origin Bercerita tentang selama masa pergolakan di dunia murim. Nomor 2044 diculik sebagai seorang anak dan dibawa ke fraksi iblis untuk melatih cara pembunuhan. Setelah menjalani semua pelatihan kerasnya dan bertahan sampai akhir, dia bisa mendapatkan gelar Mu'yang. Namun Mu'yang selalu memiliki rasa haus yang tak terpuaskan dan itulah keinginannya untuk pedang. Pada saat inilah, Mu'yang bertemu dengan master barunya, Blade of Illusion, Yobai, yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Akankah Mu'yang bisa naik ke alam setan mendalam yang dia bidik selat sepanjang hidupnya? Ini adalah kisah Mu'yang yang akhirnya bertarung melawan banyak ahli bela diri untuk mencapai tujuannya. Player Who Returned 10,000 Years Later Manhwa ini memiliki kisah tentang Oh Kangwo yang telah hidup sebagai Demon Lord dan terjebak selama 10.000 tahun di neraka paling dalam. Puluhan ribu dan ratusan ribu iblis bahkan tujuh arduk berlutut di depannya. Ia sangat bosan dengan hal-hal yang terjadi di neraka, seperti kegiatan membantai dan membantai saja terus setiap harinya. Para iblis pun sangat tunduk kepadanya dan siap menyiapkan beragam makanan dan mungkin saja ia marah karena lapar. Ia pun menolak meskipun sudah disiapkan makanan lezat di neraka dan tidak deruga ia ingin makan kimchi. Di sisi lain, ia juga ingin mencitai orang lain meskipun Lilith yang memiliki rupa iblis sangat mencitainya. Suatu ketika dengan kekuatan miliknya, akhirnya setelah 10.000 tahun dia kembali ke bumi. The Life Kisah dimulai dari setelah kehilangan istri dan putrinya dalam kecelakaan yang mengerikan. Ying Jai mendapati dirinya terjebak dalam rutinitannya sampai dia menerima buku harian dari dirinya di masa depan. Dengan memenangkan permainan di dunia paralel, seseorang akan menerima hadiah dan menggunakan hal tersebut, dia dapat menghidupkan kembali keluarganya yang telah meninggal. Namun dari semua yang selamat dari dunia yang kejam ini, hanya Yun Jai yang mengetahui pengetahuan tentang masa depan. Bisakah dia mewujudkan keinginan terbesarnya menjadi kenyataan? Buat kalian penasaran kalian bisa baca sendiri manhuanya. Oke lah cuy, itulah tadi rekomendasi 10 manhuwa terbaik yang pernah saya baca dan kalian wajib baca cuy, setidaknya sekali. Jika ada dari kalian yang ngerasa ada manhuwa yang belum saya bahas di video ini, kalian bisa komen di bawah. Oke cuy, mungkin videonya gue N sampai disini saja. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi di video ini.